Nah, sore hari ini kita andak membuka ibadah tatam niaga di Galeri Nasional Jakarta. Di sana kita akan mendukung salah satu pameran tunggalnya Joko Pakek. Nah, beliau dibantu Art Direktur Ong Hiri Wahyu. Tentu akan menjadi menarik karena pameran ada pasar di depan gedung pameran. Di sini antara mensupport tapi juga disupport. Joko Pakek Bagaimana kita meng-create karya-karya yang unpredictable dengan harga yang sungguh bersahabat. Jadi, di sinilah sebenarnya tatam niaga FMI. Bukan hanya sekedar bagaimana menjual tapi bagaimana memproduksi, bagaimana menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Yang penting adalah bagaimana sebuah produk sampai ke konsumen atau pembeli dan kemudian menjadi sahabat. Persahabatan ini yang tentu akan meniliki. Bagaimana menjual, bagaimana memproduksi, bagaimana menyenangkan diri sendiri dan orang lain. Yang penting adalah bagaimana sebuah produk sampai ke konsumen atau pembeli dan kemudian menjadi sahabat. Sahabat ini yang tentu akan meniliki. Kalau misalnya, kita bisa lihat, ya seperti halnya Bung Ewing, itu adalah ikan yang pantas pake. Jadi, beliau ini sebagai dokter hewan, sebenarnya sangat menti lihir secara akustik dan visual. Beliau ini membuat hewan menjadi bagian dari ibadah visual. Karena dirinya ingin menjadi desainer yang mengaplikasikan hewan dan grafik desain. Jadi, animal grafik desain. Kini lalu, animal grafik desain. Nah, di belakang saya juga ada Cikristin. Beliau ini mencoba satu sarung dengan ikan yang menuju arah vertikal. Jadi, ini adalah ikan yang berketuhanan. Pertama, dia ajak teman ke sini. Katanya, kaosnya unik-unik gitu. Ternyata, satu jam, dua jam ngobrol, gak kelihatan kaosnya yang mana. Sampai akhirnya, dia menemukan, dia menemukan banyak kaos dan diri tahang ini. Secara warna sipo memang. Sipo satu warna. Terus ada tulisan bahasa jawanya. Seperti jawanya, setelah pun saya lupa dulu. Saya lupa dulu pasal lupa di bacanya apa. Nanti sampai rumah, tak buka lagi kamusnya bacanya apa. Terus kalau gambarnya, ya dulu wayang gak terlalu pintar. Sekarang juga belum pintar. Jadi, sempat diberitahu ini. Betul rokokologu, gak banyak lagi itu. Sejarah. Oh, yaudah lo, gue dulu. Kan, aco kan. Dibilangin dulu gak pintar, sampai sekarang gak pintar. Tadi aku bilang semar, katanya salah lo. Terus ya, sejarahnya juga gak kerti. Tidak, gak kerti. Itu udah, saya harus siap dulu. Lantas, ada juga produk-produk yang unpredictable. Di sini ada notice. Notice yang dibikin. Kemudian direspon oleh Rohman. Untuk dibikin tata warna yang satu sama lainnya punya spesifikasi warna. Di sini, catatan menjadi bagian ekspresi dari produk itu sendiri. Diharapkan yang handmade ini dan print bersatu, kemudian menjadi buku notice kecil. Sederhana, ini adalah residu dari percetakan milik teman FMI yang banyak sekali dan berlimpah ruah. Nah, TCE sedang membawa satu stop map Iwakabang. Jadi, bagi teman-teman yang mau melamar pekerjaan, saya pikir atau yang sering mengirimkan proposal di NGO-NGO akan sangat terbantu dengan stop map macam ini. kalau dikirim, kemudian di kantor akan menjadi semacam hal yang berbeda dari stop map yang lain. Di sini ada kemungkinan proposal itu lebih mempunyai nilai pas kita. Jadi, sangat mengganggu masyarakat pemberi donor. Saya berhubungan untuk kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Benar apa katanya orang Ini jaman-jaman edang Cari-cari kesempatan Yang penting dapat bagian Jangan kau ikut-ikutan Cari pemimpin edang Berjuangkan kebenaran Pasti rakyat akan menang Yo ayo, ayo lawan Para pemimpin edang Yo ayo, ayo sikat Wakil rakyat yang kianat Yo ayo, ayo lawan Para elik yang hipokris Garuda di dada kita Pasti akan membela Bela Terima kasih